Intro Renungan harian 4 Desember dari buku This Day in Baptist History 2 Dengan judul perkataan diucapkan dengan tepat pada waktunya menghasilkan seorang gembala dan misionaris Natsian diambil Amsal Pasal 25 Ayat 11 Selama kebangunan rohani besar di Boston pada tahun 1803 Seorang wanita muda yang tidak dikenal merinci dalam sebuah surat kepada seorang teman wanitanya Tentang peristiwa-peristiwa pergerakan roh Allah Di akhir suratnya ia menambahkan catatan tambahan yang ditunjukkan khusus kepada suami temannya Seiring berjalannya waktu satu kalimat itu digunakan oleh Tuhan dalam keselamatan pria tersebut Pria itu adalah David Goddard Yang kemudian menjadi gembala sidang di gereja baptis di Wendell, Massachusetts Dan melayani di sana selama 26 tahun Sementara gembala dan nyonya David Goddard melayani Tuhan di desa kecil New England itu Seorang putra Josia lahir bagi mereka pada tanggal 27 Oktober 1813 Pada usianya yang ke-13 Josia muda menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus Dan dia dibaptis lima tahun kemudian Tidak ada keraguan mengenai kemampuan mental Atau minat spiritual Josia muda Dan dia dengan tekun mengejar pengembangan minat akademis dan spiritualnya Lulus dari Brown City Pada tahun 1835 Josia masuk Institut Teologi Newton Dan menyelesaikan pelatihan teologi pada tahun 1839 Ketika Tuhan memimpin kehidupan Josia dalam kedaulatan kehendaknya Allah sedang mempersiapkan seorang istri untuk berbagi beban misioneris Yang diperoleh pemuda tersebut melalui pelatihannya Tuhan membebani hati seorang pekerja Kristen yang manis dan rela berkorban Di sebuah pabrik kapas dekat Boston Untuk hidup sangat hemat Sehingga dia dapat memberikan pendidikan kepada Elisa and Abbot Seorang pekerja pabrik yang lebih muda Membayangkan bahwa Elisa memiliki bakat dan telah memiliki hati seorang misioneris Pahlawan iman wanita yang tidak disebutkan namanya itu Bahkan menanggungkan kebutuhannya sendiri Demi kepentingan Kristus Dr. S.F. Smith Menyatakan tentang orang percaya yang tidak disebutkan namanya tersebut Dan demikianlah pemintal yang miskin itu Yang hatinya berkobar demi kasih kepada Tuhan Yesus Meskipun dia mungkin tidak pernah pergi 10 mil dari rumah Memberikan misioneris muda ini kesempatan untuk hidup melayani bagi orang-orang kafir di belahan dunia lain Beberapa minggu setelah Josia menyelesaikan latihannya Dia ditabiskan Dan dia serta Elisa yang menikah Pada tanggal 4 Desember 1838 hari ini Pasangan muda ini ditugaskan di gereja Baptist Charlie Street di Boston Untuk pelayanan yang akhirnya Membawa mereka ke Bangkok, Siam, dan Ningpo, Tiongkok Setibanya mereka di Bangkok pada tahun 1840 Referen dan Nyonya Godrad bekerja erat dengan Dr. William Dan Yang melopori pekerjaan di sana Pasangan muda ini mempelajari bahasa Mandarin secara intensif Dan segera terlihat bahwa Josia mahir dalam bahasa tersebut Hanya dalam 2 tahun dia bisa menggembalakan gereja Tionghoa yang di Bangkok itu Beralih dari alfabet Inggris yang terdiri dari 26 karakter Ke sistem Cina yang terdiri dari 40 ribu karakter Bukanlah tugas yang muda Tetapi Tuhan telah mengandung gerahi referen Godrad Kemampuan luar biasa sebagai ahli bahasa Beberapa tahun berikutnya Diisi dengan pekerjaan menerjemahkan, mencetak, menginjil, mengajar, dan bahkan kadang-kadang melayani sebagai dokter Jadwal yang melelahkan ini memberikan beban fisik yang erat pada Josia Dan pada tahun 1848 Ia menderita serangan pendarahan parah di paru-parunya Yang mengancam nyawanya Sebagai hasil dari pencobaan tersebut Berbicara di depan umum menjadi sangat sulit dan terkadang tidak mungkin Ketika Tuhan mengizinkannya Dianggap bijaksana untuk pindah ke Ningpo, Tiongkok Untuk melihat apakah iklim yang lebih bagus sejuk terbukti bermanfaat Josia berpaling lebih lagi kepada pekerjaan penerjemahan Dia mempertahankan irutinitas yang ketat dan disiplin Yang memungkinkan dia menyelesaikan perjanjian baru pada tahun 1853 Dan dia melanjutkan perjanjian lama sampai ke imamat Karya penerjemahannya juga menghasilkan banyak traktat, pamflet, dan buku pelajaran Bagi para pemuda Kristen yang dipanggil oleh Tuhan untuk berkotba Pada akhir abad ke-19, terjemahan Josia Godrad masih dihargai Sebagai presentasi klasik firman Tuhan dalam bahasa Cina Setelah perjalanan singkat menyusuri sungai Ningpo Josia terjangkit malaria Dan tak lama setelah kembali ke rumah Ia meninggal pada tanggal 4 September 1854 Akibat penyakit yang parah, Elisa N. kembali ke Amerika pada tahun 1855 Bersama ketiga putrinya Bergabung dengan putranya Josia Ripley yang mereka kirim ke Amerika pada tahun 1853 Elisa N. meninggal di Providence Road, Yeslan Pada tanggal 28 November 1857 Namun ceritanya tidak berakhir Dengan meninggalnya referen dan nyonya Josia Godrad Kisah putra mereka referen Josia Ripley Godrad Dicatat dalam entry tanggal 24 Desember di volume ini Kita telah melihat sebagian hasil dari perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya Yang digunakan Allah untuk menghasilkan seorang gembala Dan akhirnya seorang misioneris Kita juga telah mempertimbangkan pengorbanan hidup Dan pemberian seorang pekerja pabrik Tanggapan atas penyerahan hidupnya yang menghasilkan kehidupan lain Yang dijalani sebagai misioneris bagi Tuhan Mengapa tidak memberikan pesan kepada orang terkasih yang belum diselamatkan hari ini Dan sekedar membagikan pesan Injil yang mulia Tuhan telah berjanji bahwa firmannya tidak akan kembali dengan sia-sia Atau bagaimana dengan memutuskan untuk membantu secara finansial Beberapa misioneris muda yang layak Baik dalam bentuk pelatihan atau biaya untuk sampai pada ladang penunjukan Tuhan Janganlah kita memandang hina peristiwa-peristiwa yang kecil Renungan tambahan Dr. Swanto Liao Poin pertama Seorang wanita yang tidak disebutkan namanya Tidak dikenal menuris surat kepada temannya Dan menambahkan catatan untuk suami temannya Dipakai Tuhan untuk menobatkan David Godrat Dan kemudian menjadi seorang gembala yang setia Dan kemudian melahirkan seorang putra Josiah Ripley Godrat Yang pergi menjadi misioneris ke Bangkok Dan kemudian pindah ke Ningpo, China Ternyata dengan sebuah catatan saja Bisa dipakai Tuhan secara luar biasa Untuk menyelamatkan seseorang Memanggilnya ke pelayanan Bahkan terus sampai ke anaknya Oleh sebab itu Marilah kita memakai kata-kata kita dengan bijak Menuliskan kata-kata yang bersifat penginjilan Nasihat rohani Siapa tahu nanti di sorga kita dapatkan Ada orang diselamatkan karenanya Haleluya Poin kedua Ketika kita masuk sorga Sebagai mana Rasul Paulus katakan Bahwa kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus Atau Bema Kristus Terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 10 Yaitu saat kita semua berkumpul di angkasa Setelah bunyi sangka kalah Pengadilan Kristus adalah pengadilan khusus Untuk orang yang percaya kepadanya Yang masuk sorga Lalu mengapakah diadilin? Banyak orang tidak tahu bahwa Orang yang dihukum di neraka Tiap orang dengan hukuman yang berbeda Dan yang masuk sorga dengan hadiah yang berbeda Orang yang telah menyelamatkan saya Akan mendapatkan hadiah Multiplikasi atas orang-orang yang saya selamatkan Dan juga atas orang yang diselamatkan Oleh orang yang saya selamatkan Dan seterusnya Poin ketiga Orang Kristen yang telah diselamatkan Yang pasti masuk sorga Seharusnya berusaha mengisi waktu Dengan segala hal Yang nanti bisa dinikmati di sorga Perkataan yang tepat Yang diucapkan pada waktu yang tepat Bisa membawa hadiah di sorga kelak Apalagi hal yang lebih dari itu Membagikan traktat adalah hal yang sangat gampang Dan di zaman modern ini Sesungguhnya kita memiliki peluang yang lebih besar Misalnya Anda bisa share rendungan ini Kepada anggota grup whatsapp Di handphone Anda Atau di akun facebook Anda Dan juga bisa share artikel pengajaran rohani lain Setelah di share Jangan lupa berdoa agar Tuhan memberkati Sehingga orang-orang yang membaca Bisa tersentuh Dan selanjutnya kita serahkan kepada Tuhan Demikian rendungan hari ini 4 Desember Bersama saya Lina Dadi Tuhan Yesus menyertai Dan Maranatha